Pemirsa Tri Retno Prayudati alias Nunung sore kemarin di jenguk anak keduanya Bagus Permadi di Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya. Sebelumnya Bagus tidak diizinkan petugas karena Nunung masih dalam pemeriksaan petugas. Bagus Permadi, anak kedua artis komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung, minggu sore mendatangi Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya dengan membawakan makanan serta baju ganti. Bagus pun tidak berbicara sedikitpun perihal kasus yang menjerat Nunung. Usai menjenguk Nunung, Bagus mengatakan bahwa Nunung dalam keadaan sehat dan sampai malam tadi masih menjalani pemeriksaan terkait penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya dan suaminya Julijan. Saat pemeriksaan, Nunung juga mengakui sudah mengkonsumsi narkoba selama 20 tahun. Apalagi saya sebagai anak pertama ditanyain adik-adik, ditanyain keluarga. Di posisi saya lagi di luar kota waktu itu, sepas kejadian, saya juga kaget, shock, bingung. Setelah pasca penangkapan sampai dengan di sini, pemeriksaan cukup kooperatif, didampingi kuasa hukum. Dan ini pemeriksaannya sudah terang-menderang, sudah salib berketerkaitan, baik tersangka 1, TB, tersangka 2, JJ, dan tersangka 3, NN, ini sudah klok. Komedian senior Triratno Prayudati alias Nunung ditangkap Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya bersama suaminya Julijan Sambiran di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Nunung setelah polisi mengembangkan penyelidikan dari penangkapan seorang kurir berinisial HM di Jakarta Utara. Barang bukti yang diamankan berupa satu klip sabu seberat 0,36 gram dan alat hisapnya. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!